Tuan Henry 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 Henry mengusap-usap perutnya yang rata, wajah tampannya terkubur di rambutnya, kami tidak menggunakan alat kontrasepsi. Amelia tahu di dalam hatinya bahwa dia tidak perlu melakukannya sama sekali, karena waktunya hampir habis. Dia membalikkan wajah kecilnya dan menatapnya berair. Tidak, aku ingin memberimu seorang bayi. Begitu suara itu jatuh, Henry terkejut, dan dia memeluk pinggangnya dan mendorongnya ke dinding. Suaranya terdengar bodoh, Amelia, jangan main-main. Aku akan memberimu seorang bayi, kamu tidak ingin menjadi seorang ayah. Aku tidak percaya jika aku hamil, kamu akan membiarkan aku menjatuhkan bayinya. Henry menatapnya, mata sipitnya tidak jelas dan tidak jelas, dan sangat panas seolah-olah lahar akan melelehkannya. Setelah sekian lama, dia berkata, Amelia, ayo pergi ke ibu kota bersama, kita jangan berpisah, oke? Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk mengobati penyakitnya. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membuat diriku lebih baik. Mungkin di masa depan yang kuberikan padamu bukanlah yang terbaik. Tapi itu harus menjadi segalanya bagiku. Amelia, aku mencintaimu. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Henry mengatakan ini setelah mempertimbangkan dengan cermat. Dia tidak ingin berpisah darinya. Mungkin saat dia dalam keadaan koma dan membuka matanya untuk melihatnya. Mungkin itu saat dia menjadi wanitanya. Atau bahkan baru saja, dia berkata ketika dia akan melahirkan anaknya. Singkatnya, dia menjadi egois dan serakah lagi. Selama sisa hidupnya, dia ingin menduduki gadis itu dalam pelukannya. Dia tidak bisa kehilangan dia. Mata putih Amelia dengan cepat memerah. Dia tahu apa yang bisa dia katakan. Dan dia adalah pria yang dalam dan tertutup yang tidak pernah membocorkan perasaannya. Tetapi dia baru saja mengatakan padanya bahwa dia mencintainya. Amelia merasa itu sudah cukup, cukup. Amelia tersenyum dan berkata, Tuan Henry, aku baru saja membuat lelucon denganmu. Bagaimana kamu bisa menganggapnya serius? Saya tidak akan hamil. Hari-hari ini adalah periode aman saya. Jangan khawatir. Kamu tidak ingin menjadi seorang ayah. Henry terdiam. Baru saja dia mengaku padanya dengan seluruh kekuatannya dan menceritakan tentang masa depan mereka. Tetapi sekarang dia bergegas turun dengan air dingin, membuatnya membeku di tempat. Tangan besar itu perlahan melepaskannya. Sebenarnya ekspresi wajahnya tidak banyak berubah. Dia hanya berkata dengan ringan, Oh. Saat dia berkata, Amelia mengira dia marah karena dia tidak akan memperhatikannya ketika dia mencuci seperai sepanjang waktu. Amelia mengikutinya. Dia mengikutinya kemanapun dia pergi. Kapan pria ini mencuci seperai? Ini pertama kalinya hari ini, gerakannya agak kikuk dan imut. Ketika dia melihatnya, ketika plum darah digosok di telapak tangannya, daun telinga putih kecilnya masih merah. Usai mengeringkan seperai, bekal sudah disiapkan di luar, bibi ini memiliki banyak penglihatan. Mereka tidak mengganggu mereka sepanjang hari, dan mereka membuat makan siang dengan keadaan darurat. Setelah mengisi perutnya, Amelia dengan penuh kasih sayang mengambil lengan kuat pria itu dan menatapnya dengan mata berair cerah, Tuan Henry, ayo kita pergi kencan dan pergi ke kota terdekat untuk menonton film dan pergi berbelanja seperti biasanya. Henry masih canggung, tidak menatapnya, tetapi memegang tangan kecilnya yang lembut di telapak tangannya, Baiklah, ayo pergi setelah mengambil satu langkah. Amelia berhenti dengan, ah. Henry berbalik untuk melihatnya, ada apa? Kamu mengatakan apa yang salah denganku? Amelia meremas kepalan kecil merah mudanya dan memukulnya dua kali, wajahnya memerah, aku menyalahkanmu. Henry dengan cepat menyadari di mana dia terluka. Dia berbalik dan menepuk punggungnya yang kaku, Ayo, aku akan menggendongmu kembali untuk beristirahat dan pergi keluar besok. Amelia dengan cepat melompat, memegangi lehernya dengan dua tangan kecil, mencondongkan tubuh ke dekat wajah tampannya dan menciumnya, sambil berkata, Tuan Henry, apakah kamu melahirkanku? Marah, kenapa kamu marah? Henry berkata dengan suara rendah, Sepertinya kamu mempermainkanku. Bagaimana aku bermain denganmu? Kamu hanya ingin menghabiskan bulan madumu denganku, tapi kamu tidak ingin bersamaku selamanya. Amelia menangis dan berbisik, Henry maafkan aku. Tidak apa-apa, kedua orang itu tidak meneruskan topik ini lagi. Mereka tidak ingin membuang waktu untuk berdebat. Amelia dibawa pulang olehnya. Pada saat ini, betapa dia berharap jalan ini tidak ada ujungnya, dia dapat terus mendukungnya sepanjang waktu. Amelia mendapatkan obat untuk dirinya sendiri dan memakainya. Keduanya mandi dan berbaring di tempat tidur pada malam hari. Henry menatapnya dan bertanya, Nyonya Amelia, kamu baik-baik saja? Amelia menjawab, tubuhku sakit. Henry berguling dan menekannya, menutupi keduanya dengan selimut, Coba aku lihat. Tidak, izinkan aku melihat. Kedua orang itu berada dalam selimut. Akibat terlambat tidur, tak satu pun dari mereka bisa bangun keesokan paginya. Tiga hari telah berlalu, dan pada pagi keempat, mereka berdua masih tidak meninggalkan ruangan. Ketika pintu kamar terbuka pada malam hari, bibi sasa menyapa Amelia dengan senyuman, dan menarik Amelia ke samping, Nona Amelia, saya akan merebus sup ikan hitam untukmu, cepatlah dan ganti. Amelia hari ini mengenakan mantel serbu hitam lebar dengan ritsleting ditarik ke atas. Mantelnya sangat panjang, memperlihatkan ujung rok bermotif bunga di dalamnya. Sepasang sepatu putih di kakinya, sosok gadis itu seperti pohon willow yang lemah. Dia terlihat menawan dan cantik, dan dia memiliki selera yang lebih menggoda dari biasanya. Rambut hitam murni masih tidak terawat, wajah cantik seperti bunga mawar, dan sepasang mata yang jernih menantikan aliran, menambah pesona feminin seorang wanita. Hari ini adalah malam terakhir, dan besok adalah waktu yang ditentukan, dan Krishna ada di sini untuk menjemput, jadi malam ini Amelia pergi ke gunung bersama Henry untuk menyaksikan matahari terbit. Bibi Sasa, kamu yang membuat sup ikan hitam ini? Nona Amelia, kamu dan pamanmu belum keluar selama tiga hari. Orang muda memiliki kekuatan fisik yang baik. Bibi Sasa berkata dengan serius. Wajah Amelia memerah dan dia dengan cepat menyelinap pergi. Bibi Sasa, aku tidak ingin minum sekarang. Begitu dia berlari keluar, dia berpelukan dengan kuat dan hangat. Henry mengulurkan tangan dan memeluknya, apa yang kamu khawatirkan? Jangan lari-lari, bagaimana jika kamu jatuh? Amelia melihat wajah tampan pria itu. Dibandingkan dengan wajahnya yang menawan dan menawan, Henry tampak bersemangat dan terlihat baik. Hari ini dia mengenakan jas hitam, tampan dan bergaya. Tubuhnya seperti model pria internasional itu, dan sekarang dia menatapnya dengan mata rendah. Aku menyalahkanmu, aku malu. Amelia menutupi wajah merahnya, kami setuju untuk pergi kencan dan berbelanja, dan benar-benar jatuh cinta. Tidak apa-apa sekarang, dan saya tidak melakukan apa-apa. Tetaplah di kamar. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik, dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye-bye-bye. Sub indo by broth3rmax